selamat menikmati 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 kehadiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Meriam ini sendiri dibuat pada masa Sultan Selim, kedua, Turki Usmani yang mengirim etnisa serta pembuatan senjata dari Turki ke wilayah Aceh. Dengan ditatangkannya teknisi ini, Aceh kemudian menyerap dan mempelajari cara pembuatan meriam sehingga mampu memproduksi meriam dengan sendiri. Yang dibuat dengan bahan dasar kuningan, kemudian difungsikan untuk mempertahankan kerajaan Aceh dari berbagai serangan musuh. Di sini terdapat Prasasti Padrao. Prasasti Padrao adalah batu peringatan yang menandai perjanjian antara Portugis dan penguasa Sunda. Pada tahun tersebut, gubernur Portugis di Malaka, Jorge Dalbu Curciu, mengutus Henry Viu Leme untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Samiam. Maka dibuatlah perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda pada tanggal 21 Agustus 1522 dengan Padrao sebagai penandanya. Nah, untuk yang terakhir, kali ini ada Makota Kesultanan Banten. Makota ini adalah regalia Kesultanan Banten 1527 sampai dengan 1832. Kesultanan Banten adalah kesultanan penting dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara, serta menjadi gerbang ke Jawa dan Sumatera. Makota ini disimpan oleh Batavias Genotskap sejak keruntuhan kesultanan akibat serangan militer kolonial Belanda. Di sini ada beberapa macam batik yang ada di Museum Islam Indonesia. Sekian koleksi yang ada di Museum Islam Indonesia. Mari kita keluar dan pulang. Nah, jadi itulah perjalanan kita dari destinasi pertama sampai desetasi terakhir. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah perbuatan dan juga salah kata. Kami untuk diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.